Well, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Yo, yo, ayo di-subscribe channel ini, yo. Ayo di-like komen kalau nggak aku tebak pala kalian satu-satu. Weh, mana kayak gitu liriknya? Baca kau! Akhirnya, syukurlah anakku sudah bisa lahir dengan sehat dan selamat. Eh, jangan, jangan. Jangan kau cabut nyawa anakku. Ini adalah anakku satu-satunya. Apakahmu tidak merasa kasian melihat ibu yang bahagia ini karena baru diberkai seorang... Hmm, bacot. Bang, aku udah cabut nyawa bayi tadi, bang. Martin, kau salah cabut nyawa bayi lah, bodoh. Eh, tetapi kan bang, tadi abang suruh aku cabut bayinya bu Siti lah. Nah, ini memang bayinya si bu Siti ini, bang. Eh, aku salah orang, Martin. Kan aku bilang bayi bu Siti yang di rumahnya warna hijau. Ini kau cabut yang di rumah warna biru. Warna hijau itu yang tetangga dia lah, Martin. Eh, kau ini warna aja gak bisa bedain. Dahlah. M-m-m-Martin. Sini kau, Martin. Sekarang aku beri tugas kau yang berbeda dari sebelumnya, ya. Sekarang aku mau kau cabut nyawa gajah, ya, Martin. Eh, bang. Tapi gajah itu yang kayak mana, bang? Hah, masa gak tahu kau? Gajah itu hewan yang hidungnya panjang loh, Martin. Oke, bang. Alah, lama kalilah si Martin ini. Eh, tapi tak apalah. Pasti berat kalau cabut nyawa gajah itu. Udah, bang. Nah, panjang umur lah kau, Martin. Woy, apaan nih, woy? Ini gajah kan, bang? Itu tapir lah, Martin. Kau salah cabut nyawa lagi, Martin. Tapi hidungnya panjang lah, aku tengok. Eh, bang? 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 Bang, eh, iya, memang hidungnya panjang, Martin. Tapi gajah itu hidungnya lebih panjang lah, Martin. Terus badannya lebih besar lah, Martin. Sekarang kau cabut nyawa gajah yang benar. Terus tapir ini kau balikkan lagi ke dunia. Oke, bang. Ini bang, udah bang. Ah, betul-betul nih. Tumain pula kau pintar, Martin. Mantap kau. Hah, akhirnya mati juga gajah lapek tuh. Top up diamond? Yes! Well, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Yo, yo, ayo di subscribe channel ini, yo. Ayo di like, komen, kalau nggak aku tebak kepala kalian satu-satu. Woy, mana kayak gitu liriknya? Baca kau! Martin, Martin, sini kau bentar, Martin. Aku ada tugas buat kau. Kau lihat di bawah sana, kan ada pedagang kaki lima di bawah sana tuh, Martin. Kalau nggak salah, jualan bakso dia. Nah, aku mau kau cabut nyawa dia, Martin. Kasianlah aku lihat dia. Dia udah sakit-sakitan tapi tetap jualan. Aku mau dia supaya nggak menderita lagi lah, Martin. Oke, bang. Bang, udah bang. Nah, bagus, Mark. Eh, bentar-bentar, Martin. Ini kau nggak salah cabut nyawa, kan? Ya ini, bang. Aku cabut nyawa tukang bakso yang tadi ya, bang tunjukkan. Hmm, tapi kok perasaanku beda ya, Martin, sama kang bakso yang kutunjuk tadi. Ini betulan tukang bakso nih. Kayaknya bukanlah. Eh, kijang satu, kijang satu. Target sudah dikunci. Martin, Martin. Apa tugas buat kau nih? Sekarang kau cabut dulu nyawa korban tabrak lari di bawah sana ya. Ingat ya yang pakai jaket warna hijau, Martin. Oke, bang. Udah, bang. Eh, wey. Kok salah cabut nyawa orang lah? Bukan jaket hijau yang inilah, Martin. Tapi yang itu, yang satu lagi. Ini ojol nih, Martin. Ini, bang. Udah. Eh, Martin, Martin. Kau ini jangan asal cabut nyawa orang lah. Bodoh kan sudah aku bilang. Itu yang warna hijau yang itu. Ini ojol juga, Martin. Eh, ya, cemana lagi lah, bang. Ku tengok di sana tuh semuanya pakai jaket warna hijau lah, bang. Tunggu, lihat lah, bang. Hmm, pak. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan, Bapak sudah memiliki penyakit asma yang sangat parah, pak. Memangnya, sebelum ini Bapak nggak merasakan gejala-gejala asma seperti sesat napas, pak. Oh, iya, betul, dok. Aku dari kemarin udah merasakan sesat napas lah. Aku juga udah yakin ini pasti asma. Lah, terus kenapa baru datang hari ini, pak? Kenapa nggak dari kemarin biar nggak tambah parah, pak? Ya, cemana lagi? Aku kan baru gajian hari ini. Kalau kemarin belum ada duit aku, kayak mana aku mau berobat, kan? Hah? Eh, kok kayak meremehkan pula muka kau? Kau ini tak bisa lah merasakan penderitaan kami para kaum miskin. Kau tuh enak. Ceramai kita-kita yang kena penyakit pun bisa dapat uang. Dan kau pun tuh... Eh, cut, cut, cut. Kenapa pula ini mati benaran pasiennya, woy? Eh, Martin. Martin, ganggu aja lah kau, Martin. Lagi syuting ini, lagi syuting. Sini kepala kau, Martin. M-M-M-M-Martin! Martin! Iya, iya, bang. Martin, apalah kau nih? Kenapa pula aku cabut nyawa dia? Asal cabut aja lah kau, ku tengok. Tapi, bang, dia nih orangnya suka rebahan terus lah, ku tengok. Jadinya aku cabut aja daripada jadi beban keluarga dia. Tapi kan nggak ada aku suruh cabut nyawa orang hari ini, Martin. Eh, leh, Martin, Martin. Kau makin lama makin ngelunja aja lah, ku tengok. Tata-tata-tata-tapi, bang. Eh, nggak usah tapi-tapian kau. Kerja kau ini buruk kali lah dari dulu, ku tengok. Aku rasa lebih pintar pula babi kerja daripada kau. Pala bapak kau lah. Eh, dari dulu sampai sekarang tak pernah lah betul kau ku tengok. Eh, idahlah. Kau tengok lah magang kau kuperpanjang lagi. Martin, Martin. Sini dulu kau, Martin. Aku ada tugas nih buat kau. Kau lihat di bawah sana kan? Banyak korrektor di bawah sana tuh, Martin. Aku pengen kau cabut semuanya sampai tuntas ya, Martin. Meresahkan kali lah lama-lama mereka nih ku tengok. Oke, bang. Hei, kemana lah si Martin nih? Kok lama kalilah dia cabut nyawanya? Hei, Martin. Kenapa pula kau duduk-duduk santai di sini? Kan aku suruh kau cabut nyawa korrektor di bawah tadi. Udah, bang. Hah? Udah? Terus kemana? Kok aku nggak nampak kau bawa orang ke sini? Eh, nggak ada, bang. Nggak ada yang ku cabuk lah. Di bawah sana nggak ada korrektor tadi, bang. Alah, tadi ku lihat ada banyak loh. Kenapa pula sekarang nggak ada kau bilang? Eh, nggak tahu ya, bang. Woy, woy, apa nih, Martin, woy? Ampun, bang. Ini uang dari korrektor tadi dia kasih ke aku supaya aku nggak cabut nyawanya, bang. Eh, dasar kau, Martin. Bodoh, bodoh. Kenapa pula kau terima uangnya lah, Martin? Sama aja lah kau jadi korrektor, Martin. Martin, nanti bagi dua ya uangnya, Martin. Oke, bang. Ya, pemirsa dirumah kita akan melihat tendangan penalti yang akan segera dilakukan dengan pemain nomor punggung 10. Apakah akan masuk atau tidak? Mari kita saksikan. Aduh, aduh. Tolong, aduh. Aduh, aduh, aduh. Eh, ada apalah ribut-ribut nih? Aduh, aduh, sakit, aduh. Woy, woy, kau. Aduh, aduh, aduh. Kenapa pula kau tendang bola ke Martin? Ada masalah apa kau? Eh, cumanlah lagi gara-gara dia kan. Dicabut nggak nyawa aku pas aku lagi mau tendangan penalti lah? Eh, eh, eh. Padahal udah mau menang itu. Yaudah, sini aku bantu. Martin, Martin, disini dulu kau. Aku ada tugas untuk kau. Kau lihat di bawah sana kan? Ada anak kembar kan? Kau cabut dulu salah satu nyawa anak kembar itu ya. Kau cabutnya yang kakaknya aja ya. Oke, Bang. Eh, kau lihat lah, Martin. Kalau salah lagi kau kunci tak palah kau. Bang, Bang, udah, Bang. Wailah, Martin. Kenapa pula kau cabut nyawa dua-duanya? Kan aku suruh cuma satu anak Martin. Yang kakaknya aja loh. Eh, aku juga bingung lah, Bang. Aku nggak tahu bedanya di mana. Aku lihat mukanya sama semua lah ini. Eh, Bapak kau lah, Martin. Kau kira tanya aku? Aku juga tahu. Ya, manalah aku tahu. Kau tanya lah mamanya. Nah, ini, Bang. Aku udah cabut nyawa mamanya. Boleh ditanya, Bang. Sini kepala kau, Martin. Oke, sebelum podcast ini dimulai, saya berita urusnya dulu ya. Dilarang berkata kasar. Dan mohon bahasanya tetap dijaga, oke? Satu, dua, tiga. Action. Kenapa kau cabut-cabut nyawa ku, ah? Sampai nggak muncul aku di video-video lah. Bang, takut kalilah aku, Bang. Kok seram kalilah beruang ini ku tengok. Tanggung jawab kau, Martin. Kau jawab dulu. Kenapa kau cabut nyawa ku, ah? Ah! Ya, maaf. Kemarin aku lihat kau ngeksa ular lah. Ya, ngapa? Mau kau kusiksa sekarang, ah? Jangan lagi tuh, Bang. Jangan, jangan. Bertumbuhlah kita di parkiran sekarang. Kau tutu, tolong bahasanya di... Eh, kau diem kau. Kau juga bertumbuhlah kita. Better allah kita bertiga. Wih, Martin. Kemarin kau bilang dikit kali kan, Job? Kau nih, ku kasih kau jawab yang banyak. Kau lihat di bawah sana kan. Ada rumah sakit kan? Hah, di sana banyak orang yang udah mau tiba ajarnya tuh. Kau cabut nyawa mereka satu-satu ya? Oh, ngewang. Udah, Bang. Can... Apa-apa nih? Kau yang ngebut? Gila kau! Kenapa aku yang dicabut ke sini ya? Wih, ada apa nih? Kok ngamuk-ngamuk ke sini? Ya, kenapa? Nggak salah dia memang tugasnya. Aku suruh dia cabut nyawa di rumah sakit sana. Kalau mau ribet sini bertumbuhkan sama aku. Aku tuh dokter. Bukan pasien. Aku bilang berkali-kali dari awal aku tuh dokter. Punya telinga nggak kau ini ya? Anak buah kau itu yang go**. Nyabut salah orang. Sekarang pasienku jadi gimana? Dimatih semua. Jadi yang gimana kau? Martin. Kan selai otak kau ya? Aku tengok kok cabut pula nyawa dokternya. Tapi kata Bang cabut nyawa orang yang di rumah sakit tadi, Bang. Ya, jangan nyawa dokternya juga lah, Martin. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton